Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai farmakologi diuretik Sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu diuretik Kita harus tahu dulu di mana sih organ yang berperan tempat kerja dari obat golongan diuretik ini Jadi obat golongan diuretik ini kerjaannya yaitu di bagian ginjal Lebih tepatnya yaitu di bagian tubulus ginjal Nah apa sih indikasi dari penggunaan obat ini? Jadi untuk diuretik indikasinya yaitu dapat meningkatkan cairan dan elektrolit dari dalam tubuh kita Contohnya elektrolit ada NACL, natrium klorida Itu dapat dikeluarkan atau di eksklusikan oleh diuretik ini Jadi penggunaan diuretik itu digunakan untuk beberapa penyakit yang mengalami edung ke jalannya atau penumpukan cairan Contohnya pada kasus hipertensi, kemudian pada kasus gagal jantung kongestif, pada penyakit ginjal, atau penyakit cirosis hepatis Atau peradangan nanti Nah penggolongan dan mekanisme kerja diuretik Jadi diuretik itu dibagi menjadi lima golongan Yang pertama golongan tiazid Yang kedua golongan diuretik kuat atau disebut juga loop diuretik Yang ketiga golongan diuretik hemat kalimu Yang keempat penghambat anhidrase karbonik Dan yang kelima osmotik diuretik Nah apa sih yang membedakan kelima golongan diuretik ini? Yang membedakannya adalah kemampuan obat dalam mengeksklusikan cairan ataupun elektrolit dari dalam tubuh Dan juga terdapat perbedaan dari mekanisme kerjanya Jadi di bagian lekohele itu kerjanya Jadi di bagian tubulus itu ada beberapa bagian ya Misalnya lekohele, tubulus paroximal, tubulus distal Nah disitulah perbedaan masing-masing golongan obat itu kerjanya Nah di antara kelima golongan tadi Yang paling kuat yaitu kerjanya adalah loop diuretik atau diuretik kuat Obat ini kemampuan dalam mengeksklusikan natriumnya Yaitu sekitar 15 hingga 25 persen Tinggi ya dibandingkan dengan golongan diuretik yang lain Contoh obat dari loop diuretik yaitu ada prosenit Nah ini yang paling sering digunakan Dalam terapi ada juga mumet thiazid dan juga entaclinic acid Yang kedua yaitu golongan diuretik sedang Ini kemampuan mengeluarkan natriumnya berkisar 5 hingga 10 persen Nah ini thiazid dan derivat-derivatnya Obatnya ya ada chlortalidone, kemudian europamid, kemudian sipamod, dan juga mekrusid, dan juga ada hidrochlortiazid Nah yang paling ringan nih kemampuan dalam mengeksklusikan natriumnya Ada disebut golongan tadi ya Hemat kalium atau diuretik lemah Itu kemampuan eksklusi natriumnya hanya 5 persen Contohnya ada amylorid, spironolakton, dan juga kriang teren Ada juga tadi diuretik karbonik anhidrase, karbonik osmotik itu juga terletak perbedaan Dari kedua obat tersebut, mekanisme kerjanya Nah apa sih efek samping yang sering terjadi pada penggunaan diuretik ini Yaitu dapat menyebabkan hipokalemia Terutama untuk diuretik yang golongan lup diuretik atau diuretik kuat Nah bagaimana sih cara mengatasi kekurangan kalium pada penggunaan diuretik Itu yang pertama dapat dengan intek kalium lewat diet atau lewat makanan Yang kedua dengan intermittent dengan diuretik hemat kalium Jadi dapat dikombinasikan dengan diuretik hemat kalium Ataupun menggunakan hemat kalium secara tunggal Itu tergantung kondisi pasien ya Yang ketiga dengan penambahan kalium Seperti asfaka Dan yang keempat dengan kombinasi obat-obat mengambat kalium Nah tadi ada golongan yang keempat itu adalah Kohambat anhidrasi karbonik ya Golongan diuretik Ini merupakan diuretik yang lemah juga Tetapi jarang digunakan untuk efek diuretiknya Nah karbonik anhidrasi ini adalah enzim yang mengkatalis reaksi karbon dioksida dan juga air Nah enzim ini terdapat dalam kortex renalis juga di bagian gijal ya Dalam pankreas, mukosa lambung, dan juga mata Ini contoh obatnya adalah asetazolamid dan juga metazolamid Nah asetazolamid ini salah satunya Ini yang di dalam kortex mata berzolamid Ini dapat menghambat pembentukan cairan di bagian bola mata Dan digunakan untuk penyakit glukoma Nah kalau yang kelima tadi ada osmotik diuretik Apa itu osmotik diuretik? Nah diuretik golongan ini juga jarang digunakan pada gagal jatuh Karena dapat meningkatkan kolomu darah secara akut Nah obat ini contohnya adalah manitol Manitol ini digunakan untuk mengatasi edema pada bagian otak atau selendral Yaitu tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan intrakranial Dosisnya dapat 1 gram per kilogram berat badan sebagai larutan 20% Yang diberikan secara lewat infus diktavena dengan cecepatan yang cepat Nah manitol ini selain digunakan untuk menurunkan tekanan intrakranial Juga digunakan untuk menurunkan tekanan intraokulan Jadi pengobatan dengan diuretik ini Itu dapat digunakan pada beberapa kasus Yaitu yang pertama menurunkan volume darah dan cairan intersisial Dengan meningkatkan ekskresi natrium, ada klorida dan juga air Yang kedua dioresis cepat Jika memerlukan dioresis cepat itu perlu pada edema paru misalnya Itu bisa menggunakan klorosemid ya diuretik kuat Dan juga etak linak secara infek Kemudian untuk mengatasi beberapa kondisi edema di dalam tubuh kita Seperti payah jantung, penyakit hati, sindrom nevortik Itu juga perlu penambahan suplemen kalium Terutama untuk penggunaan yang diuretik kuat ya Kemudian edema dan payah ginjal Ini dapat menggunakan diuretik panosis besar Yang kelima dipertensi oleh karena ekskresi natrium Dan fasodilatasi thiazid ini sebagai obat yang terpilih Yang keenam diabetes inspidus Thiazid dapat menurunkan ekskresi air Yang ketujuh, pada batu ginjal Thiazid dapat menurunkan ekskresi kalsium Yang kedelapan, hiperkalsemia Proses hipnosis DTIV Itu direasosi di tubulus itu dapat menurun Tadi efek samping diuretik yang baru dibahas Yaitu ada menyebabkan hipokalemia Apa itu hipokalemia? Itu kadar kaliumnya rendah di dalam tubuh kita Dalam darah gitu Terus ada hiperkurikemia Itu hampir pada semua diuretik Ada efek samping ini Yaitu kadar asam urat dapat meningkat Sehingga dapat menyebabkan gort dan juga artritis Kemudian dapat menyebabkan gangguan toleransi glukosa Yaitu contohnya pada kasus diabetes keritus Itu untuk penggunaan Thiazid ataupun polosemia Kemudian dapat menyebabkan hiperkalsemia Apa itu hiperkalsemia? Yaitu peningkatan kadar kalsium di dalam darah Itu contohnya penggunaan dari obat Thiazid Itu contohnya penggunaan dari obat Thiazid Kemudian ada hiperalcemia Yaitu ini untuk diuretik hemat kalium Karena tadi kaliumnya itu sedikit yang dikeluarkan dari dalam tubuh Yang dapat menyebabkan hiperkalemia Tingginya kadar kalium di dalam darah Terus dapat menyebabkan sindoma edema idiopatik Yaitu penggunaan diuretik luar Selanjutnya volume depletion Yaitu penggunaan diuretik luar Dan hiponatremia Khususnya penggunaan polosemia dosis besar Jadi itu beberapa efek samping yang mungkin terjadi Akibat penggunaan diuretik Ya walaupun sebenarnya efek samping itu belum tentu ya Pada setiap pasien mengalami efek samping Yang dimungkinkan terjadi pada setiap obat Karena tergantung juga pada kondisi biologis tubuh masing-masing Jadi itu penjelasan mengenai farmakologi diuretik Ya ingat diuretik ada lima kolongan Diuretik kuat, lebih diuretik Diuretik kerja sedang Diuretik lemah Yaitu golongan hemat kayu Diuretik osmotik Dan juga diuretik karbonik anhidrase Sekian penjelasan mengenai farmakologi obat diuretik Nah mudahan dapat bermanfaat untuk semuanya Serah kiri asamu itu Baru-baru-baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!